Kerusuhan dalam aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa pelajar dan buruh di depan gedung DPRDDIY membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Di kantor DPRDDIY, seluruh kaca jendela bangunan yang ada di sisi utara seluruhnya pecah. Tak hanya itu, dalam kericuhan tersebut, mahasiswa juga merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman gedung DPRDDIY. Sekretaris Dewan DPRDDIY hari yang tak menaksir, total kerugian akibat kericuhan di DPRD mencapai ratusan juta rupiah. Bentrokan yang meluas hingga di kawasan Malioboro juga membuat sejumlah PKL terpaksa menutup lapak mereka. Bahkan sejumlah barang dagangan berupa kaos dan terpal rusak akibat percikan api. Tak hanya di dalam gedung DPRDDIY, kerusakan akibat bentrok mahasiswa dengan aparat kepolisian tersebut juga telah membuat sejumlah fasilitas di Jalan Malioboro rusak. Bahkan salah satu resto yang ada di sisi selatan gedung DPRDDIY terbakar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.